Intro Halo Riders, kita kembali lagi di program Autorider Duker nih Kali ini kandidatnya adalah seorang guru TK yang mengajar di kawasan peluit Jakarta Utara Nah, langsung aja kita lihat seperti apa profilnya yuk Halo Mas Halo Mas Dior Dan kebetulan ini adalah Mas Wisnu Beliau adalah orang yang merekomendasikan Ibu Nina yang merupakan kandidat kita Yang motornya akan direstorasi nanti Yuk kita lihat langsung aja Kita panggil kali Ibu Ninanya Halo Ibu Nina, saya Tio dari Autorider Dan ini adalah kandidat kita, Ibu Nina Boleh kita ngobrol sebentar dulu kali ya? Boleh, boleh Jadi sebenarnya Ibu Nina ini kan masih keluarga ya Adik lah Cuma memang karena dia berusaha untuk mandiri jadi semua diurusin sendiri sama dia gitu Saya waktu itu memang Mas Zidane cari motor Karena dia minta bagasinya lega gitu Dan saya dapet ini dan dia Rasanya menurut dia tuh udah cocok banget, gak mau ganti Tapi Yang selalu kerepotan kalau ada apa-apa Saya jatuhnya gitu Kayak misalnya mau gok di jalan Terus gak bisa nyala habis dicuci Apa gitu kan Saya berkali-kali bilang Udah lah Yuk Nabung lagi Ganti motor Dia bilang Sudah enak banget Yang ini udah cocok Karena Saya waktu itu Sama dia juga Berkali-kali berganti-ganti bengkel Berusaha perbaiki Ya Begitu-begitu aja Gak sembuh-sembuh gitu Penyakitnya Makanya terus Pepikiran juga Karena sering nonton Autor Rider Ya Kira Coba deh Diminta bantuan ke Autor Rider Gitu kan Mungkin bisa Bantu untuk Menyegarkan kembali lah Motor ini gitu Karena dia Sudah cinta mati Mulai belajar naik motor itu Terus terang pas udah punya anak Karena Mikirnya Anak gak mungkin digeret-geret Naik bis gitu ya Kasian Karena sempet sih Dulu saya lari-lari naik bis Lari-lari naik bis Naik kereta Bisa naik motor itu Tahun 2013 2013 bisa naik motor Mio Terus Udah tuh nganterin anak saya yang TK Waktu Waktu 2013 saya bisa naik motor itu Anak saya Umur 5 tahun Jadi waktu 4 tahun Dia Masih naik Tukang ojek langganan Begitu yang Udah dia 5 tahun Saya bisa pegang sendiri Sampai dia kelas 1 SD Sampai kelas 2 SD Nah kelas 2 SD Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa ganti ke Skywave Terus pas dapet Skywave Saya seneng gitu Masalahnya tuh apa ya Saya ibu-ibu Dengan bawahan yang banyak banget Sementara anak juga Waktu itu Abis sekolah Pulang sekolah Langsung Ada Kegiatan yang berikutnya Berikutnya itu Dia harus bawa baju lah Bawa Ganti sendal Itu semua bisa masuk Di bagasinya Jadi gak repot Bercacaran di luar Kalau motor lain Kan mungkin bagasinya kecil Jadi hanya ditumpuk-tumpuk Di sitmenan Digantung-gantung Ditumpuk Sebetulnya sih Sebelum Sebelum-sebelum ini Maksudnya Dia mulai berasa Mulai berasa Gak enak dipakai itu Baru belakangan aja Jadi Entah kenapa Setiap kali Abis cuci motor Mati Gak bisa dinyalain Ya pokoknya Kendalanya sih Kalau pertama Kalau lama gak dinyalain Susah Terus kena air hujan Udah susah juga Jadi misalnya Saya baru Nanti ini sore Nyampe Terus nanti malam hujan Besok pagi udah gak mau nyala Dan itu saya senewan banget Karena kan Kadang habisin Waktus Bisa cememeh-memeh Bisa diceng-ceng-cengnya Itu bisa ber Kali-kali gitu Sampai pegel banget Dan bahkan memang Sampai gak nyala Itu saya udah Sampai keringat dingin Udah sampai Apa ya Maksudnya Ya ampun Gimana nih Mau berangkat Mau berangkat Mau cepet-cepet Walau gak jadi cepet Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa beruntung kali ini kami bisa mendapatkan motor pengganti untuk dipakai ibu guru Nina beraktifitas sehari-hari pasalnya guru honore TKI ini memang hanya punya satu motor dan pasti akan kebingungan kalau motornya kami ambil untuk proses restorasi jadi terima kasih untuk Suzuki yang sudah menyiapkan next 2 untuk kami tukar sementara dengan Skywave dan bisa digunakan ibu Nina untuk bepergian mengajar sehari-hari nah kali ini kita sudah sampai di kosannya ibu Nina dan abis ini kita akan langsung bawa motornya untuk kita restorasi di kantor kita dan untuk menggantikan motor ibu Nina yang sementara kita restorasi nanti kita akan berdatangan mas mandu sudah sampai nih dengan motor penggantinya yaitu Suzuki next 2 masuk aja kita lakukan penuh karat jadi udah ya kita selamat dari sini bunina kami minta izin buat motornya buat kita restorasi buat ganti sehari-hari dengan aktivitas kami nanti pilih motor juga disini ibu mudah-mudahan bisa membantu ibu Nina buat para mili sekolahnya tiap hari makasih siap nanti kita kabarin kalau motornya sudah selesai iya makasih banyak makasih banyak oh iya ini guys kita balik ke markas baru saat awal mengambil Skywave milik ibu guru Nina ini kami bisa langsung merasakan apa yang dikeluhkan skutik ini susah hidup terutama pada saat pagi hari kami tetap coba hidupkan pakai motor starter ya tapi sampai akhirnya tekor motor masih belum hidup untung ada kick starter untuk membantu hidupkan mesin nah akhirnya bisa hidup dan motor ini bisa kami bawa selama perjalanan semakin terasa keluhan berikutnya tarikan bawah memang terasa loyo namun ternyata di putaran atas masih cukup galak bahkan kami bisa mencapai kecepatan 90 km per jam di jalan yang agak lengah namun karena putaran bawahnya kurang sip kami sering buka gas dan akibatnya ya bensinnya jadi boros lalu secara keseluruhan handling memang masih cukup baik namun terasa ada gitaran di beberapa komponen perlu kami perhatikan satu-satu agar nantinya bisa lebih enak dipakai oke dan sekarang kita balik ke wakas dan siap buat mulai ini ini tadi keluhannya apa ya ini dia susah nyalain ini mas katanya katanya tapi kalau habis dicuci susah banget nyalain ya emang sih tadi di poasannya kita aja kesusahan ya nyalain iya harus di nyalah-nyalah dulu terus aki ini juga udah mulai soat jadi dia sayangnya dia nggak ada repeat kit buat carburator jadi kalau anda punya skywave juga punya masalah yang sama mungkin anda harus ganti carburator dan itu harganya sekitar hampir 1.800.000 sekian nah besok kita coba lihat ke untuk otomatis perpat ya berapa harga carburatornya memang agak mahal tapi dia tidak ada yang imitasi dia semuanya wari barang-barangnya wari semua makanya agak mahal oke kita coba mukanya langsung kami mulai membukar bodi lebih dulu kondisi bodi sebenarnya masih cukup kuat tidak ada satupun kuping mounting yang patah namun baret-baret luka akibat terjatuh ya cukup parah terutama di bodi bagian bawah kami putuskan untuk mencari komponen pengganti agar tampilannya lebih segar lagi beberapa hal menarik kami temukan saat mengerjakan restorasi motor di otorider duker ini salah satunya adalah penggunaan perkakas yang ternyata cukup penting kami akhirnya bisa melengkapi memang workshop kami dengan beberapa perkakas untuk bongkar pasang motor nah kali ini kami ingin sedikit sharing mengenai penggunaannya paling simple nih saat bongkar motor itu paling sering kami pakai adalah obeng uniknya saat kami beli perkakas tekiro banyak sekali model dan ukurannya ya agar simple kami pilih 2 paket model gagak karet seperti ini dan juga ada yang bisa diketok yang namanya TPR ternyata penggunaannya bisa berbeda-beda paling mudah melalui warna dulu deh tool tekiro milik kami ini ada 2 warna obeng warna hijau dan kuning ternyata hijau itu adalah obeng plus dan kuning itu obeng minus jadi saat membantu sekali saat dibutuhkan kalau butuh obeng plus ya tinggal ambil yang hijau dan juga sebaliknya lalu perhatikan juga ukurannya kami punya 4 ukuran untuk setiap tipe nah ukurannya cukup penting untuk menjaga kondisi skrup terutama saat membuka dan mengencangkannya misalnya buat membuka skrup body ini kami cukup pakai obeng yang kecil aja tapi buat buka skrup yang besar jangan pakai obeng yang mata kecil itu sesuaikan dengan ukuran celah mata skrupnya karena kalau terlalu kecil akibatnya nanti bisa melukai kepala skrup nah potensinya bikin lecet dan paling parah bikin skrupnya dull atau loss ya nah jadi kalau sudah begitu kan jadi sulit nih kalau sudah ketemu obeng dengan ukuran sesuai tinggal posisikan tegak lurus dan baru mulai putar obengnya menggunakan obeng model ini juga cukup menarik karena ada magnet di ujungnya nih ada tandanya warnanya hitam di ujungnya nah begitu motor sudah terbuka bodinya kami sedikit perlu hati-hati saat melepas lampu depan lampu belakang dan speedometer karena kondisinya ternyata masih sangat baik kami akan cermati lebih lanjut karena kemungkinan komponen ini masih bisa dipakai lagi bodi sudah terbongkar kami lanjut memretelis skywave ini sampai habis untuk mengecek semua komponennya ternyata memang masih banyak yang bagus misal tangki bahan bakar sama sekali tidak kami sentuh karena dibersihkan saja pasti kembali mengkilap begitu juga kabel bodi semua masih bagus soket dan terminal tidak ada yang pecah atau kabel juga tidak ada yang terkelupas namun suit standar samping sudah pernah diakali langsung kami buang juga peranti pengapian seperti CDI dan coil tampak sudah lemah memantik api segera kami singkirkan agak ribet waktu membuka baut yang agak keras sulit dibuka pakai tangan untuk itu sebaiknya jangan dipaksa pakai obeng biasa kami ganti pakai obeng ketok atau impact range cara menggunakannya pertama sesuaikan mata obeng dengan kepala skrup atau baut pastikan tidak longgar lalu pasang impact driver tegak lurus dengan baut terus putar obeng lebih dulu ke arah yang diinginkan misal buat buka baut putar berlawan arah jarum jam tahan di posisi itu kemudian tinggal ketok bagian belakang obeng pakai palu saat diketok mata obeng akan bergerak mendadak sesuai arah yang diinginkan korsi besar yang tercipta akan membantu membuka baut yang keras tadi kelar bongkar-bongkar kami pun berburu komponen yang dibutuhkan asiknya kami bisa menemukan semuanya pada pasar on the deal dan aksesori motor di bilangan kepenjurutiga Jakarta Barat hanya saja beberapa komponen mesti pesan dulu seperti satu set bodi skywave ini perlu menunggu sampai semuanya komplit sesuai dengan yang diinginkan senang sekali dapat kabar manut bisa mendapatkan semua komponen bodi komplit namun akan sangat disayangkan tampilan yang sudah segar justru disandingkan dengan jok yang masih kusam kami juga ingin memberikan warna cerah pada alas duduk ibu guru Nina saat berkendara tak hanya enak diduduki namun juga sedap dipandang dan serasi dengan grafis bodi aslinya dilihat kondisi jok asli yang masih bagus strukturnya tapi sudah licin nih harus diganti bahan pelapisnya kami percaya dan yakin pakai bahan MBTEC karena memang MBTEC dikhususkan untuk pengguna di otomotif tapi hati-hati dengan bahan tiruan karena MBTEC tidak menjual grade KW jadi kalau ditawari bahan MBTEC kualitas KW itu udah pasti palsu cara mudah cari inspirasi jok tinggal buka Instagram MBTEC Indonesia at MBTEC Indonesia nah ada postingan motor Honda Monkey bernama Honda Kunamon kayaknya warna joknya cocok nih diterapin di Skywave Bundina perpaduan warna merah dan hitam dengan sentuhan list putih bakal cocok untuk inspirasi jok Skywave Bundina untuk mencari seatmaker kami coba telusuri melalui aplikasi MBTEC e-Katalog nah ketemu nih kayaknya seatmaker red black di bilangan Bintaro kami pilih dan kayaknya cocok nih buat garap jok Skywave ini wah sudah ada kontak dan alamatnya lengkap jadi kami tinggal WA Samsul owner red black dan akan kami langsung kirim pakai gojek joknya sudah kami terima wah keren warnanya keren dan jahitannya rapi ya oke juga nih seatmaker red black dan tentu bahan MBTECnya pasti Bundina bakal seneng nih lihat joknya serasi dengan warna motornya kalau urusan bahan sih kualitasnya tidak perlu diragukan lagi keren pokoknya sekedar info jok ini menggunakan bahan MBTEC Giorgio dengan kombinasi warna black MB6001 grafit MB6002 dan dipadu nuansa merah dari warna scarlet MB6027 nasiknya MBTEC Giorgio punya banderol cukur terjangkau berbagai komponen dari struktur utama masih kami pertahankan namun kondisinya disegarkan lagi kami cat ulang semua komponen mulai dari rangka, sok depan, pelek, beberapa cover mesin dan CVT, arm kanan sekaligus dudukan knalpot dudukan footstep, belakang dan behel juga tak luput dari pencatat gak ketinggalan beberapa komponen plastik di mesin dan CVT salah satu masalah yang dialami oleh Ibu Nina pada Suzuki Skywave nya adalah dia susah hidup pada saat pagi terutama nah ini yang kita temukan adalah salah satu karakter dari Suzuki Skywave kalau sudah berumur seperti ini itu yang menyebabkan dia susah hidup adalah si kaburator ini ternyata seiring pemakaian dia ada terjadi keausan di bagian komponen komponen internal dari kaburator ini sehingga menyiapkan dia susah hidup misalnya seperti kita coba buka ya kaburatornya dan kita sudah siapkan yang baru ini brand new dan ini adalah Suzuki genuine parts kemarin kita beli harganya sekitar Rp750.000 dan kalau kita lihat dibuka kaburatornya model vakum sehingga kalau kita buka tutupnya seperti ini Anda akan bisa lihat di dalamnya ada komponen jarum skep ini akan ditarik oleh vakum dari mesin nah jarum skep ini yang tampaknya sudah mulai kendor sehingga pada saat dia stasioner pun bensin yang masuk agak banyak sehingga dia kondisinya agak banjir makanya susah hidup pada saat pagi hari tapi ya itu di putaran bawah terutama pada saat dingin dia susah hidup dan menyebabkan bagian bawahnya tarikannya juga kurang enak sayangnya lagi tapi kami tidak bisa menemukan repair kit dari kaburator Suzuki Skywave ini kaburatornya Mikuni dan ya salah satu opsinya mungkin satu-satunya opsi ya kita harus mengganti kaburatornya selain karburator kemarin kami melakukan pengecekan ternyata komponen pengapiannya juga sudah mulai lemah jadi kita siapkan komponen baru disini ada dua yaitu CDI dan koil karena kemarin koilnya juga kabelnya sudah termakan bahkan hampir putus nah ini kita sudah punya yang baru kita pastikan bensin bagus api bagus tenaga pasti kembali prima uniknya Skywave milik ibu guru Nina ini ternyata jeruan mesinnya masih bagus piston dan ring berikut silindernya masih punya clearance yang baik jadi kita pakai lagi sayangnya memang beliau pernah bilang motor ini dibongkar karena sulit hidup nah kami menemukan dua buah mur kepala silinder yang kendor pantas saja kompresinya turun jadi sekalian saja kami bongkar kepala silindernya untuk ganti bos dan seating clap kali ini pasti kompresinya kembali padat semua komponen sudah komplit saatnya kami kembali merakit seputik ini memasang baut dan mur kami banyak mengandalkan kunci ring, kunci sok dan kunci T dari segi desain kunci ring memang paling pas karena desain rahangnya yang bundar jadi lebih baik untuk mencengkram mur dan baut sehingga memperkecil terjadinya kerusakan mur dan baut itu buat mur dan baut yang mudah terjangkau kami pakai kunci ring itu paling sip tapi kalau sudah sulit terjangkau kami bisa mengandalkan kunci T kami melanjutkan merakit CVT sebuah komponen kami perbarui tanpa terkecuali mulai dari puli primer rumah roller berikut rollernya juga kampas ganda berikut rumahnya sudah kami perbarui tidak ketinggalan puli sekunder berikut dengan pairnya semua terpasang sempurna dengan sabuk yang juga baru bisa dipastikan penyaluran tenaga mesin akan terjaga tanpa adanya gejala selip dan loyo di putaran bawah seperti yang dikeluhkan ibu guru Nina nah ini bodi-bodi sudah terpasang semuanya sudah rapi terus juga mesin sudah bisa nyala lagi tapi buat anda yang mau melakukan restorasi serupa pada Suzuki Skywave itu komponen bodi-bodi ini bagian plastiknya aja itu sekitar 1,7 jutaan nah kita coba dulu nyalain mesinnya ya ya mesinnya sudah hidup lagi sekarang kita tinggal pasang strippingnya nih dan yang terakhir untuk bagian joknya ini sebenarnya masih bagus tapi kami lapisi ulang dengan lapis dari MBTEC dengan bodi yang sudah segar kami kembalikan motor ini semakin dekat dengan kondisi waktu baru satu persatu stiker original kami rekatkan sehingga makin mirip kondisinya seperti waktu keluar showroom dulu hanya lampu depan belakang dan speedometer saja yang masih pakai komponen bawaan motor namun kondisinya memang masih luar biasa bening sedangkan grip gas tombol-tombol dan spion kami tukar dengan yang hanya selebihnya semua komponen juga sudah kembali mengkilap pelak layar hitam sudah berbalut ban baru sesuai ukuran standarnya begitu juga stock breaker belakang dan box saringan udara yang juga baru kenal pot kemenilai masih baik jadi hanya mendapat semprotan high temp paint namun cover chrome nya sudah pasti baru dengan kondisi motor yang sudah kembali bersinar kami siap untuk mengembalikan ke pemiliknya namun sebelum kami antara kembali kami ingin menyakinkan kembali performanya sedikit riding akan mengungkap hasil restorasi ini benar saja mesin kini sudah mudah untuk dihidupkan getarannya juga halus dan suaranya tetap garing begitu grip gas di pelintir motor langsung ngacir tarikan kuat di putaran bawah mesin pun mungkin sedikit cukup mengaung tapi itu memang karakernya asiknya getaran kini cukup halus kami makin yakin kondisinya sudah prima kembali dan akhirnya kami siap untuk mengembalikan sambil menuju rumah ibu guru nina kami semakin terbuai dengan tarikannya mudah sekali mengail tenaga untuk mencapai 80 km per jam apalagi sekarang kaki-kaki makin sempurna dengan ban dan shockbacker yang baru peranti pengereman pun bikin pede buat anda yang punya skywave dan berasa agak bagel di rem belakang hmm maaf ya skywave ini empuk banget rem dan pakem banget rem belakangnya selain kampas rem dan kabel baru kami sedikit modifikasi per belakangnya sehingga tuas rem sekarang jauh lebih ringan jauh lebih ringan jauh lebih ringan jauh lebih ringan mereka jauh lebih ringan berita melalui jauh lebih ringan jauh lebih ringan mudah jauh lebih ringan informasional ini bagus banget ini mas sayang mau pakenya dari susuki atau helm wah terima kasih banyak susuki setelah pakenya ini terus terang ini kan susuki juga ya jadi saya emang sukanya susuki itu empuk banget dan ternyata saya punya sebelumnya punya susuki empuk dan pakenya ini juga sama empuk juga saya pake buat jalanan gak rata itu bener-bener gak berasa gak ratanya dia tuh enteng bawanya motornya ini enteng banget kalo buat sendirian apalagi perempuan enak banget deh pokoknya irit karena saya dari rawan bangun ke pluit itu bisa mondar mandir bisa sampe dua hari lebih oh cocok banget kalo dipake harian ini mah ya motor harian enak banget cocok ya motor saya sekarang udah jadi baru lagi ya ini semuanya dari cat bodinya aja ini semua udah mulus licin lampunya juga udah baru ini semuanya pegangannya udah enak udah gak sobek-sobek lagi terus ini joknya juga udah dibikin baru diganti yang baru jadinya gak licin dan bahannya enak ini semuanya jadi motor saya udah kayak motor baru lagi dan memang bukan kayak motor baru tapi memang sudah jadi baru terima kasih banyak motor rider terimakasih teki roh terimakasih mbtek terimakasih Suzuki terimakasih terimakasih jangan lupa terimakasih buat anda yang sudah nonton video ini sampai habis terimakasih anda sudah mendukung kami dengan klik like dan subscribe ke channel motor rider sampai jumpa di video kami yang lain bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax